Aparat Kepolisian Sektor Sukagumiwang bersama warga selasa malam menggerbak sebuah rumah di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Kertas Maya Indramayu. Pemilik rumah diduga masih menjual minuman keras di bulan Ramadan. Riboli tertuak dan puluhan botol minuman keras di sita polisi. Puluhan warga beserta aparat Kepolisian Sektor Sukagumiwang selasa malam mendatangi rumah Tarjana, warga Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Kertas Maya, Kabupaten Indramayu. Tarjana diduga menjual minuman keras. Warga yang resah bersama polisi langsung menggeledah rumah. Setelah digeledah, polisi bersama warga berhasil menemukan seribu liter minuman keras jenis tuak dan puluhan botol miras jenis ciu. Warga dan polisi langsung mengamankan minuman keras tersebut untuk diangkut ke dalam mobil patroli polisi. Warga Tenajar Kidul resah karena sejak awal Ramadan di kampungnya, Tarjana masih menjual minuman keras yang dikonsumsi oleh warga sekitar. Selain mengganggu kehusuan menjalankan ibadah, minuman keras juga mengganggu ketertiban masyarakat. Itu dalam rangka rajia, artinya penggerpegan alat miras, markoba lah miras. Ini sudah bertahun-tahun, sudah berambil matahun lebih, tak terjadi apa-apa begini. Sehingga masyarakat tersah dalam rangka menyambut bulan secara Ramadan, itu ternyata masih menjual terus. Sehingga kumpul tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga mau menggerpek, saya tandulu, saya minta petunjuk, keadaan yang baik dan ramil maupun kapolsek. Kami bersama musika dan masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap pedagang tuak, yaitu jenis minuman keras, yang mana dalam kegiatan ini, sesuai dengan perintah dari Pak Kapol Sintam Mayu, selama bulan kuasa tidak ada yang berjualan minuman keras, baik itu jenis tuak dan sejenis yang lainnya. Warga dan polisi memberikan peringatan keras terhadap Tarjana, dan melarang menjual kembali minuman keras. Untuk memberikan efek jerat dan menghentikan kegiatannya menjual minuman keras, Tarjana dikenakan tindak pidana ringan. Radesta Bagus melaporkan untuk NET.